Intro Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan 12 Kizuki alias Iblis Bulan sebuah organisasi dari 12 Iblis Kuat yang dibentuk oleh Muzan sebagai pasukan elitnya Dikatakan, setiap anggota telah menerima sebagian besar darah Muzan lebih besar daripada Iblis lain itulah kenapa mereka bisa meningkatkan potensinya secara maksimal baik dari segi kekuatan, kecepatan, regenerasi maupun daya tahan tubuh Bahkan tak hanya itu saja, mereka juga dapat mengakses teknik atau seni darah Iblis dimana teknik ini memiliki kemampuan berbeda-beda tiap individu tergantung dari karakter atau hal lain yang menonjol pada diri setiap anggota disamping itu, dalam strukturalnya, 12 Iblis Bulan dibagi menjadi dua kelompok kelompok pertama yaitu Iblis Bulan Atas terdiri dari 6 Iblis Pangkat Atas yang diberi nomor 1-6 dan kelompok kedua yaitu Iblis Bulan Bawah terdiri dari 6 Iblis Pangkat Bawah yang juga diberi nomor 1-6 kekuatan tempur yang dimiliki kedua kelompok ini sangatlah berbeda jauh Iblis Bulan Atas lebih kuat bila dibanding Iblis Bulan Bawah yang membuat posisi anggotanya pun sulit tergantikan berbeda dengan Iblis Bulan Bawah yang setiap tahunnya posisi anggota terus berganti dan sejauh yang diperlihatkan, ada 17 nama yang sempat masuk ke dalam jajaran anggota Iblis Bulan 8 anggota untuk Iblis Bulan Atas dan 9 anggota untuk Iblis Bulan Bawah untuk mengetahui bagaimana kekuatan yang dimiliki mereka mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Kyogai Mantan Iblis Bulan Bawah Peringkat 6 Sebagai mantan Iblis Bulan Bawah, Kyogai memiliki kemahiran yang sangat baik dalam memainkan drum Suzumi di mana kemahiran ini dia dapatkan ketika masih menjadi manusia yang sering menulis beberapa draft lagu dan note musik dikarenakan itulah ketika diangkat menjadi Iblis Bulan Bawah Kyogai menjadikan kemahirannya sebagai inspirasi untuk seni darah Iblis namanya adalah drum spells kemampuannya yaitu menciptakan efek-efek tertentu pada ruangan dengan cara memainkan 6 gendang yang terpasang di tubuhnya terhitung ada 6 efek yang dimunculkan dari masing-masing gendang tersebut dari mulai gendang di bawah kanan yang menyebabkan ruangan berputar ke kanan gendang di bawah kiri yang menyebabkan ruangan berputar ke kiri gendang di kaki kanan yang menyebabkan ruangan berputar ke depan gendang di kaki kiri yang menyebabkan ruangan berputar ke belakang gendang di bagian perut yang dapat melancarkan tebasan 3 cakar dan terakhir gendang di bagian belakang yang dapat memindahkan dirinya maupun orang lain ke ruangan berbeda selain itu, Kyogai juga mampu mempercepat gerakan dari permainan gendang ini ketika dipercepat, maka semua efek yang dimunculkan akan ditingkatkan termasuk jumlah tebasan cakar yang bertambah dari 3 menjadi 5 kamanwe iblis bulan bawah peringkat 6 tidak banyak yang diketahui dari iblis pengganti Kyogai ini karena memang dalam ceritanya, kamanwe dibunuh oleh Muzan pada saat pertemuan rapat iblis bulan bawah dimana dia dimakan Muzan karena berani mengeluh di hadapannya walau sosoknya ini belum pernah menunjukkan kemampuan tapi kamanwe dirasa lebih kuat bila dibanding Kyogai hal itu dikarenakan digantinya Kyogai berdasarkan keputusan Muzan sendiri yang saat itu menganggap jika Kyogai sudah tidak layak untuk menjadi bagian dari iblis bulan Rui, Iblis bulan bawah peringkat 5 meski menempati urutan rendah, tapi Rui adalah sosok iblis bulan bawah yang sangat disukai oleh Muzan Rui dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan iblis bulan bawah peringkat 1 atau 2 cuma sayangnya dia tidak terobsesi untuk menaikkan status peringkat dan lebih mementingkan keluarga laba-laba yang dirinya bangun potensi besar yang dimiliki Rui bisa kita lihat dari pencapaiannya sebagai iblis bulan yang baru menjabat selama 20 tahun dia sudah memiliki kekuatan bertarung di atas rata-rata yang mana dengan kekuatannya ini dia pun mampu menaklukkan dan mengumpulkan banyak iblis di gunung Natagumo bahkan tak hanya itu saja Rui menyimpan satu kemampuan yang jarang dimiliki oleh iblis bulan itu adalah mendistribusikan kekuatan pada iblis lain yang membuat iblis tersebut akan memiliki kemampuan atau penampilan yang sama dengannya belum lagi sebagai iblis bulan Rui juga dapat mengakses kekuatan seni darah iblis namanya adalah Trade Manipulation kemampuannya yaitu menciptakan dan memanipulasi benang benang yang dihasilkan dari ujung jarinya ini terbilang sangat kuat dan tajam selain dapat digunakan untuk memblokir serangan itu juga bisa digunakan untuk memotong-motong tubuh lawan apalagi ketika benangnya diperkuat oleh darah iblis Rui dapat menciptakan variasi serangan yang lebih mematikan entah itu dengan melancarkan tali berbentuk jaring laba-laba melepaskan roda benang yang berputar ataupun menciptakan sangkar berbentuk kubah untuk mencabik-cabik dan memotong tubuh lawan Mukago, Iblis Bulan Bawah, Peringkat 4 Sama seperti Kamanue, Iblis Wanita Pendek bertubuh kurus ini sama sekali belum pernah menunjukkan kemampuan karena harus mati lebih cepat dia yang saat itu menghadiri rapat Iblis Bulan Bawah menunjukkan ketakutan besar terhadap Muzan dan di saat dirinya mencoba menyangkal tanpa segan Muzan membunuhnya dengan cara dilahap Wakuraba, Iblis Bulan Bawah, Peringkat 3 Wakuraba juga termasuk ke dalam salah satu korban dari amukan Muzan pada saat pertemuan rapat Iblis Bulan Bawah walau harus mati di sana tapi setidaknya Wakuraba sempat menunjukkan kecepatan berlari yang cukup cepat meskipun usahanya untuk melarikan diri ini berujung gagal karena Muzan dengan sangat mudah mampu menangkap Wakuraba dan memenggal lehernya Hairo, Mantan Iblis Bulan Bawah, Peringkat 2 Ditampilkan pada side story Kyojiro Rengoku Hairo memiliki kemahiran bertarung yang mumpuni dalam menggunakan berbagai senjata mau itu sebagai ahli pedang maupun sebagai ahli penembak Jitu kemahirannya ini didukung dengan seni darah Iblis yang dimiliki Hairo namanya adalah Ambre Kinesis kemampuannya yaitu menghasilkan dan memanipulasi bayangan dengan karakteristik khusus dari daging dan darah dikarenakan sifatnya yang khusus ini bayangan tersebut memiliki kegunaan yang sangat multifungsi dia bisa menghisap berbagai objek yang bersentuhan dengannya membentuk segerombolan serigala bayangan yang dapat Hairo kendalikan dan juga melapisi tubuh Hairo dengan semua bayangan untuk meningkatkan potensi bertarung selain itu dalam menunjang gaya bertarungnya bayangan ini juga mampu menyimpan berbagai peralatan senjata mulai dari pistol, pedang, senapan, bom dinamit, dan bahan peledak lainnya semua senjata tersebut dapat diperintahkan untuk menembak sesuka hati baik senjata yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri dari bayangan yang dikirim ke lingkungan sekitar ataupun dari bayangan serigala yang telah dia ciptakan Rokuro Iblis Bulan Bawah Peringkat 2 sebagai pengganti Hairo yang telah mati di tangan Kyojiro Rengoku Rokuro sayangnya belum pernah menunjukkan kemampuannya hal itu dikarenakan Rokuro juga menjadi korban atas amukan Muzan di pertemuan para Iblis Bulan Bawah dimana saat itu dia menjadi Iblis terakhir yang dibunuh Muzan dengan sangat sadis Ubume, Mantan Iblis Bulan Bawah Peringkat 1 Entah bagaimana bentuk penampilan dan rupanya tapi menurut keterangan di dalam sebuah novel Ubume adalah Iblis Wanita Mungil yang memiliki rambut hitam panjang dikonfirmasi juga bahwa Ubume merupakan Iblis yang telah membunuh sahabat karib Sanemi yaitu Masachika yang mana dalam insiden tersebut Ubume pun harus mati di tangan Sanemi yang masih berpangkat Kinoe di samping itu dikatakan Ubume juga memiliki kemampuan seni darah Iblis namanya adalah Allusion Manifestation kemampuannya yaitu menciptakan ilusi kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang secara nyata Enmu, Iblis Bulan Bawah Peringkat 1 sama seperti Rui Enmu adalah Iblis Bulan Bawah yang cukup disukai oleh Muzan dia mampu meredam amukan Muzan di pertemuan Iblis Bulan Bawah bahkan saat itu dia juga diberi sejumlah darah untuk dapat meningkatkan kekuatan dengan adanya tambahan kekuatan ini Enmu menjadi sosok yang hampir mendekati Iblis Bulan Atas hal itu terlihat dari kemampuan manipulasi dagingnya yang berada pada tingkatan sangat tinggi di mana dia mampu menggabungkan seluruh tubuhnya dengan benda sebesar kereta api mengubah seluruh lokomotif menjadi daging darah dan tulangnya serta membentuk seluruh panjang yang dapat menyerang semua orang di dalam kereta selain itu Enmu juga memiliki kekuatan seni darah Iblis namanya adalah Dream Manipulation sebuah kemampuan yang dapat memasuki memanipulasi dan mengendalikan mimpi seseorang syarat untuk mengaktifkan kemampuan ini adalah dengan memaksa seseorang tertidur delap hal itu bisa dilakukan melalui berbagai cara ada yang menggunakan darah sebagai media rangsangan tidur pelapalan mantra yang diucap melalui mulut di punggung tangan dan ada juga yang melalui kontak mata setelah Enmu menciptakan ratusan mata di dalam daging ketika tubuhnya bergabung dengan kereta api Mugen kemudian pada saat seseorang sudah tertidur Enmu dapat dengan bebas mengendalikan mimpi orang tersebut selain mampu memenjarakan target di dalam mimpi Enmu juga mampu menghancurkan inti spiritual milik target tersebut sehingga hal itu pun memungkinkan Enmu dapat membunuh target di dalam mimpi tanpa harus bersentuhan dengannya Gyutaro dan Daki Mantan Iblis Bulan Atas Peringkat 6 Gyutaro dan Daki merupakan sepasang kakak beradik yang diberi hak istimewa oleh Muzan dimana keduanya diperbolehkan untuk menduduki peringkat 6 secara bersamaan Sebagai Iblis Bulan Atas, mereka berdua terbilang sangat kuat dan tangguh terbukti mereka memiliki kemampuan bertarung Iblis di atas rata-rata mau itu kecepatan, serangan, stamina, regenerasi maupun kemampuannya untuk memanipulasi daging semuanya berada pada level berbeda dari Iblis Bulan Bawah Bukti ketangguhan lainnya bisa kita lihat dari kekuatan seni darah Iblis mereka masing-masing Daki selaku adik memiliki seni darah Iblis bernama Obisage Manipulation kemampuannya yaitu menciptakan dan memanipulasi kain bermotif bunga kain yang dihasilkannya sangat lembut seperti sutra, kuat seperti perisai dan tajam seperti pedang itulah kenapa di dalam pertarungan Daki sering menggunakannya sebagai cambuk untuk menyerang ataupun menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir serangan selain itu, lewat kainnya ini Daki juga memperoleh sejumlah kegunaan lain seperti mengubah leher menjadi kain yang elastis agar tidak mudah dibunuh ketika hendak dipenggal menyimpan benda hidup atau benda mati ke dalam kain untuk menyegal dan memenjarakannya serta menciptakan kain hidup yang memiliki kesadaran untuk mengawasi, menangkap dan menjaga para korban yang terjerat di dalam kain kemudian berbicara mengenai kakaknya yaitu Gyotaro dia memiliki seni darah iblis blood manipulation, kemampuannya yaitu memanipulasi darah di tubuhnya sendiri biasanya Gyotaro sering menggunakan kemampuan ini bersamaan dengan senjata daging berupa kama lewat senjata tersebut, dia bisa melepaskan rentetan darah yang dipadatkan setajam pedang untuk menyerang lawan-lawannya apalagi berbekal kemampuan dalam menghasilkan racun, Gyotaro tentu mampu melancarkan serangan darah yang lebih mematikan sekali saja serangan darah beracun tersebut mengenai lawan itu sudah cukup untuk membunuhnya selain digunakan untuk menyerang, Gyotaro juga bisa menggunakan darahnya sebagai perisai untuk berlindung bahkan yang lebih mengesankan ketika kondisi sedang terpojok, Gyotaro mampu melepaskan kemampuan penghancur yang luar biasa dimana dia mampu menciptakan sejumlah aliran darah berbilah tajam yang gerakannya dapat menghancurkan lingkungan sekitar dalam sekejap satu hal yang membuat Gyotaro dan Daki dirasa spesial itu adalah biologis tubuhnya yang bisa menyatu jadi dengan begitu ketika seseorang ingin membunuh mereka, maka orang tersebut harus memenggal leher Gyotaro dan Daki secara bersamaan Kaigaku, Iblis Bulan Atas, Peringkat 6 Kaigaku dulunya merupakan seorang pemburu iblis dia diubah menjadi iblis oleh Kokushibo karena rasa takut dan ambisinya terhadap kekuatan yang teramat dalam dikarenakan itulah, selain mendapat akses berbagai kemampuan iblis Kaigaku juga memiliki kemampuan teknik pernapasan petir dimana lewat teknik tersebut, dia mampu menunjukkan kecepatan dan refleks bertarung yang luar biasa dia bahkan sanggup memakan banyak orang dalam waktu singkat dan membuatnya menduduki Iblis Bulan Atas, Peringkat 6, menggantikan Gyotaro dan Daki belum lagi teknik pernapasan petirnya ini dapat disempurnakan dengan seni darah iblis namanya adalah elektrokinesis, kemampuannya yaitu menghasilkan dan memanipulasi petir berwarna hitam di setiap tebasan petir yang dihasilkannya terbilang nyata dan sangat mematikan dia mampu membakar dan mengoyak tubuh lawan hingga menyebabkan luka sangat parah seperti yang terjadi pada Zenitsu dimana dia harus mengalami pendarahan yang hampir saja menyebabkan bola matanya hancur dan berkat seni darah iblisnya inilah Kai Gaku dapat memperkuat 5 serangan teknik pernapasan petir dari mulai bentuk kedua yang mampu melepaskan 5 tebasan dalam 1 kali tebas bentuk ketiga yang mampu melancarkan serangan berputar secara beruntun bentuk keempat yang mampu melepaskan gelombang petir dari jarak jauh bentuk kelima yang mampu memberi efek panas pada sambaran petir dan terakhir bentuk keenam yang mampu melepaskan gemuruh petir ke segala arah Giyoko, mantan iblis bulan atas peringkat 5 sedari awal, Giyoko yang telah hidup di pesisir pantai memiliki kegemaran dalam hal melukis dan membuat pot menjadi sebuah mahakarya kegemarannya ini mampu dia kembangkan melalui seni darah iblis namanya adalah porcelain vase bells kemampuannya yaitu menciptakan banyak pot dengan berbagai ukuran dan kemampuan maka tidak heran, pot yang diciptakannya ini sangatlah multifungsi bisa digunakan untuk bersembunyi, berteleportasi ke dalam pot lain ataupun menjebak seseorang ke dalam pot itulah kenapa di setiap pertarungan Giyoko yang memiliki kekuatan iblis di atas rata-rata mampu menyulitkan setiap lawan yang dihadapinya selain itu, dikarenakan kemampuan ini juga berkisar pada elemen air Giyoko dapat menghasilkan banyak air dari dalam pot yang mana air ini bisa ditembakkan untuk menyerang lawan ataupun menjebak dan menenggelamkan lawan sampai mati terlebih disini, Giyoko juga mampu mengeluarkan berbagai jenis mahluk laut seperti memunculkan ikan raksasa yang tidak bisa dibunuh dengan cara biasa ikan mengambang yang dapat melepaskan rentetan jarum beracun tentakel gurita raksasa yang bisa menghancurkan area di sekitar dan juga 10.000 ikan lendir yang jika dipotong akan mengeluarkan racun mematikan satu lagi kemampuan terkuat yang dimiliki Giyoko itu adalah bertransformasi dengan cara berganti kulit dalam bujud ini, dia yang keluar dari dalam potnya mampu meningkatkan semua kekuatan memungkinkannya untuk bergerak secara cepat dan apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi ikan Hantengu, mantan iblis bulan atas peringkat 4 walau sosoknya ini dianggap sebagai iblis pengecut dimana dia selalu lari dari kesulitan tapi ternyata Hantengu memiliki kekuatan yang luar biasa selain dibekali ketahanan fisik kuat dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran tubuh mau itu diperkecil agar bisa melarikan diri ataupun diperbesar agar bisa menahan serangan lawan apalagi kemampuan uniknya ini juga didukung dengan seni darah iblis namanya adalah Emotion Manifestation kemampuannya yaitu mewujudkan emosi Hantengu ke dalam beberapa kloning dimana kloningannya memiliki penampilan, kepribadian, serta kemampuan yang berbeda-beda terhitung ada 6 kloning yang bisa Hantengu mewujudkan dari emosinya pertama yaitu Sekido, wujud amarah yang mampu menghasilkan serangan listrik menggunakan tongkat kedua yaitu Karaku, wujud santai yang mampu melepaskan ledakan angin menggunakan kipas ketiga yaitu Aizetsu, wujud kesedihan yang mampu memproyeksikan serangan tusukan menggunakan tombak keempat yaitu Urogi, wujud ceria yang mampu terbang dan menghasilkan gelombang suara kuat dari dalam mulut kelima yaitu Urami, wujud dendam yang mampu menyembunyikan tubuh asli Hantengu di dalam jantung dan terakhir yaitu Zohakuten, wujud kebencian yang tercipta dari penggabungan Sekido, Karaku, Urogi dan Aizetsu dimana dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi kayu dari tumbuh-tumbuhan di sekitar serta memiliki semua kemampuan unik yang dimiliki keempat kloning tersebut melalui semua kloningan emosinya ini membuat Hantengu tentu tidak bisa dikalahkan oleh satu orang karena mau bagaimanapun para kloningannya tidak akan pernah mati selama tubuh utama Hantengu masih hidup Nakime, Iblis Bulan Atas Peringkat 4 Sebagai iblis pengganti Hantengu, Nakime dirasa tidak begitu kuat untuk dihadapkan pada pertarungan fisik namun meski begitu, Nakime memiliki kemampuan hebat yang sangat diandalkan oleh Muzan itu adalah menciptakan dan melepaskan ratusan bola mata yang dapat digunakan untuk memata-matai orang lain dari jarak jauh selain itu, kekuatan seni darah iblisnya juga menunjang kebutuhan Muzan namanya adalah Infinity Castle Manipulation, kemampuannya yaitu menciptakan dan memanipulasi ruang tak terbatas dengan cara memetik instrumen biwa, Nakime mampu merubah ruangan ini sesuka hati dia bisa memunculkannya di mana saja dan dapat menarik siapapun ke dalamnya dan biasanya di dalam ruang tak terbatas tersebut terdapat banyak sekali ruangan-ruangan lain seperti ruangan terbuka, koridor, ataupun sebuah taman semuanya mampu dia manipulasi baik dari segi desain maupun tata letaknya dikarenakan itulah, kemampuan ini pun terbilang sangat multifungsi bisa digunakan untuk bertarung, berteleportasi, ataupun digunakan sebagai markas pertemuan para iblis ketika digunakan untuk bertarung, Nakime biasanya akan memanfaatkan bangunan di sekeliling dia bisa meluncurkannya untuk ditabrakan ke arah lawan menggerakkannya untuk menghalau berbagai serangan lawan dan juga memunculkan pintu teleportasi untuk memindahkan lawan kemana saja Akaza adalah iblis kuat yang kinerjanya sangat diandalkan oleh Muzan saking diandalkannya, dia sampai diberi izin khusus untuk tidak memakan wanita kekuatan tempur yang dimilikinya pun tak perlu dipertanyakan lagi selain dibekali gaya bertarung seni bela diri Soryu Akaza juga mampu meningkatkan indera perasanya setajam jarum kompas dimana nantinya dia bisa mengukur tingkat kekuatan dan kelemahan lawan melancarkan serangan secara akurat serta memprediksi serangan lawan dari titik buta apalagi kemampuan bertarungnya ini juga bisa dikombinasikan dengan seni darah iblis namanya adalah Destructive Death kemampuannya yaitu menghasilkan serangan gelombang kejut yang sangat kuat gelombang kejut yang dihasilkan sangat mendukung kecepatan bertarung Akaza dengan melancarkan berbagai pukulan dan tendangan dia bisa menghasilkan efek serangan kejut yang beragam seperti tekanan udara yang hampir tak terlihat aliran angin yang berhembus ataupun serangan yang berbentuk meriam berikut adalah serangan gelombang kejut yang pernah Akaza gunakan diantaranya menembakkan rentetan gelombang kejut dari jarak jauh melepaskan rentetan pukulan peledak meluncurkan satu tendangan kapak terbalik melancarkan tendangan peledak secara beruntun meluncurkan satu tendangan terarah yang mengalir melepaskan delapan pukulan yang sangat kuat menghasilkan gelombang kejut besar ke tanah dengan satu pukulan melepaskan rentetan gelombang tipis dan tajam ke segala arah dan juga menghasilkan dua gelombang kejut besar dari telapak tangan yang dapat dia luncurkan untuk memusnahkan lawan doma, iblis bulan atas peringkat 2 bisa dibilang doma adalah cerminan dari iblis itu sendiri dia sangat apatis, tidak mampu merasakan emosi manusia dan sering mengelabui mereka dengan berpura-pura ramah namun berkat hal itulah doma mampu menunjukkan kecerdasannya dimana dia dapat memproses, memahami, dan menganalisa situasi apapun tanpa harus terhambat oleh emosi disamping itu, sebagai iblis bulan atas doma tentu memiliki kekuatan bertempur yang sangat hebat terutama dari penggunaan senjata berupa sepasang kipas dimana lewat senjata tersebut dia mampu memaksimalkan kemampuan seni darah iblis namanya adalah cryokinesis kemampuannya yaitu menghasilkan dan memanipulasi serangan berbasis elemen es es yang dihasilkannya ini terbilang sangat dingin bahkan saking dinginnya dia akan menjadi mematikan jika dihirup atau disentuh oleh seseorang karena memang suhu dingin yang dihasilkannya dapat menyebabkan sel paru-paru seseorang terganggu dan akan membuat tubuh mereka membeku secara perlahan dalam penggunanya doma sering menciptakan berbagai konstruksi dari serangan es seperti teratai es yang mampu melepaskan tebasan tajam seluruh es yang mampu mengiris-ngiris tubuh lawan gumpalan awan es yang dapat memberi efek pembekuan tanaman teratai es yang mampu merambat seperti cambuk hujan es yang mampu mencabik-cabik tubuh lawan dua putri salju yang dapat melepaskan udara dingin ke segala arah badai teratai es yang mampu diluncurkan dari jarak jauh replika es dirinya yang dapat mengakses semua kemampuan dan terakhir patung budha es raksasa yang mampu menghasilkan hembusan es besar yang sangat mematikan kokushibo iblis bulan atas peringkat 1 tak usah diragukan lagi mengenai kekuatan yang dimiliki iblis satu ini dia adalah mantan pemburu iblis kuat yang hidup sejaman dengan Yorichi dan juga menjadi sosok iblis terkuat di bawah kendali muzan sebagai mantan pemburu iblis kokushibo tentu memiliki semua kemampuan para pemburu iblis mulai dari kecakapan bertarung menggunakan pedang menguasai salah satu teknik pernapasan yaitu pernapasan bulan dan juga memunculkan tanda pemburu iblis yang membuatnya dapat mengakses dunia tembus pandang kemampuan bertarungnya ini juga dapat kokushibo sempurnakan dengan seni darah iblis namanya adalah crescent moon blades kemampuannya yaitu menghasilkan lusinan bilah tajam berbentuk bulan sabit di setiap tebasan bila bulan sabit ini terlihat nyata dan sangat fleksibel dia bisa berubah-ubah ukuran, panjang dan juga kecepatan yang mana hal itu pun membuat serangannya sulit dibaca karena tidak memiliki pola yang tetap selain itu berbekal kemampuan manipulasi daging kokushibo juga mampu merubah katananya menjadi bercabang disini dia bisa melancarkan tebasan bulan sabit yang lebih mematikan seperti bentuk ketujuh yang mampu melepaskan banyak tebasan lurus di permukaan bentuk kedelapan yang mampu melayangkan satu tebasan melengkung berukuran besar bentuk kesembilan yang mampu meluncurkan rentetan tebasan ke segala arah bentuk kesepuluh yang mampu melepaskan tiga tebasan gergaji melingkar bentuk keempat belas yang mampu menghasilkan pusaran bilah bulan sabit dan terakhir bentuk ke-16 yang mampu melancarkan hujan tebasan layaknya meteor satu hal yang membuat kokushibo berbeda dari iblis bulan lain itu adalah kemampuan regenerasinya yang berada pada tingkatan muzan dia bisa meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat bahkan mampu berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan sehingga hal itu pun membuatnya tidak akan bisa mati terkecuali oleh sinar matahari well teman-teman mungkin cukup sampai disini saja untuk ulasan di video kali ini jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan silahkan tulis di kolom komentar so thank you for watching and see you next time